Tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun, di bulan Desen. Masa yang indah dalam hidupku yang tak akan ku lupakan. Kita mau cerita-cerita tentang proses kita mau merut ya kan? Menuju pelaminan? Iya, step by stepnya. Yang menurut aku penuh dengan kepusingan. Penuh dengan nikah-likuh di tengah masa pandemi. Sampai hari ini, belum tahu ada kapan berakhir ya Pian? Iya, jadi mungkin bisa diceritakan dari kamu dulu. Awal mulanya kita memutuskan mau menikah itu tentunya tahun ini kan? Gimana tuh? Ya, perjalanan gua sama istri yang memang udah 4 tahun ya Pian? Nah, almost 4 tahun tapi 3 tahun. Ya, terus putus jamu-putus jamu. Proses, kita ngomong proses. Prosesnya ya memang Alhamdulillah nggak terlalu sulit ya. Khususnya gua pribadi masuk ke keluarganya nikah. Segala sesuatunya diberi kemudahan. Itu sih Alhamdulillah banget ya. Cuma memang nikah di tengah pandemi ini ya. Seperti beberapa kali kita ya, apakah mau mundur? Apakah terus? Mau bulan apapun, apapun, apapun. Cuma memang dari 3 bulan pertama muncul PSBB, PSBB lagi. Jadi kita pikir, kita tanya kiri kanan, tanya keluarga, ngapain. Menurut-menurutnya ini ya. Jadi, kita putuskan untuk... Nikah di tengah pandemi. Ya, nikah di tengah pandemi. Jadi tentunya, serba sulit. Bukan sulit. Ada masalah finansial. Tapi, mengurus segala sesuatunya. Gitu lah. Ya. Pertama kali? Enggak. Pertama kali itu sekitar bulan... Abis-habis bulan Tunggu Nyokap itu... Waktu... Masih ada di Jakarta itu habis... Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya, habis tahun baru ya? Ya. Kita masih ada Warwick ya? Masih ada... Usaha kita. Warwick ya. Dan... Kamu... Ngobrol sama nyokap? Ya. Ngobrol sama nyokap itu... Without me atau? Aku sendiri. Aku sendiri. Kamu sendiri kan yang ngobrol. Aku sendiri. Aku sendiri. Tapi, aku ada mungkin kuliah. Kok gimana sih? Kuliah kayaknya aku ya? Ya. Jadi... Tepatnya dia... Gak ke tempat? Di warung? No. Di rumah dulu. Ke rumah dulu? Baru, Baru. Oh, ya di rumah dulu. Di warung ada kamu baru ya? Ada... Aku. Tapi aku pas kamu ngobrol. Kayaknya aku gak ngikutin gitu. Kalau di warung kita itu pengulangan. Peregasan. Ada kamu nya. Tapi... Pas aku ke belakang. Eh... Ketemu mama. Eh... Terus sedikit agak... Suasananya enak. Maksudnya ya. White. Tapi... Maksudnya... 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 Mama juga kondisinya lagi enak ya. Kamu ngomong lah. Ngomong bahwa... Eh... Eh... Niatan... Aku serius. Sama kamu. Mama hanya mendengarkan. Mendengarkan dan mendengarkan. Terus malah... Di ujungnya malah nyambut baik. Eh... Mama juga bilang. Yaudah. Laksanakan kalau memang... Eh... Niatnya baik. Niatnya ibadah. Nah... Tapi memang aku belum ngomong sama... Bapak. Mana maksudnya. Karena waktu itu juga kan... Bapak gak ada. Mama di sini. Bokap di pisangnya... Masalah masih ada nenek ya. Masih ada nenek. Iya. Nek. Terus juga... Aku ngobrol sama Mama. Dia hati ke hati. Tidak mau menangkap. Ya... 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 Kalau kita berhadapan sama orang tua. Kadang gak bisa ketebak. Kita setuju atau tidak. Bisa aja senyum. Senyum. Tuju atau senyum. Tidak. Oh gitu ya. Oh bentar ya. Terima kasih. Tapi ya. Semua dikasih kemudahan. Mama juga menyambut baik. Di akhirnya. Oh ya sudah. Ya... Emang juga... Apa... Sudah saatnya kamu... Terumah baga. Umur juga sudah cukup. Sekolah juga sudah lupus S1 waktu itu. Sekarang Mama kembalikan lagi sama... Wika nya. Sebenarnya sama Wika nya. Kalau Mama sebagai orang tua. Tidak. Setuju. Hmm... Jadi... Apapun keputusan kalian. Semoga support. Jadi... Setelah itu ya. Ya udah mah. Kalau gitu. Itu... Maasih. Doain aku. Ya... Jauh lebih mantep. Menjauh lebih mantep. Menjauh lebih mantep. Menjauh lebih mantep. Karena aku harus berapa dengan... Kamu. Nyokap doang ngomong. Aku ngomong-ngomong. Eh... Mama juga. Istilahnya. Kenapa aku ngomong-ngomong kedua. Biar Mama. Sounding ke Papa. Ya. Bukan aku ngomong-ngomong ke Papa. Jadi. Cuman maksudnya. Mama aku lebih tidak manja lah. Lebih. Ya. Maksudnya ya. Kamu tahu lah. Kamu kayak gimana gitu. Terus sih. Aku pengen. Mas Sounding dulu. Terus. Malamnya ya. Kau pulang. Ketemu di warung ya. Ya ketemu di warung kamu ngomong lagi. Ada yang bersangkutan. Ada yang bersangkutan. Ada yang bersangkutan. Akhirnya ya. Akhirnya juga. Bukan kemudahan. Memang mungkin juga. Dia yang udah siap. Tapi aku juga nggak tahu ya. Dia maksudnya siap nikah. Atau. Belum mantep. Karena juga. Aku nggak bicara dulu sama dia. Meminta dia. Masih dulu. Kembali langsung ke mamanya aja. Setelah itu. Mereka. 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 Jadi aku. Range. Waktu. Buat makan malam. Mereka. 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 telat ya mungkin karena memang cipur waktu itu belum kuatau baru macet bentar jadi agak kaku lah di awal-awal karena karena kita baru ngumpul ketemu mulia bokap atau bokap ketemu buddha sih udah udah sebelumnya tapi ketemu saya bener-bener ini baru ya kan betul itu juga kan apa bokap ketemu buddha juga ah iotek apa kok belum ke arah itu masih silahnya perkenalan kita enggak tahu bahwa atau tidak itu bukan nah terus akhirnya sambil kita menunggu santapan makan malam-malam aku parahkanlah maksudkan tujuan ya papa sudah disambut sama buddha membalis ke puja kakak maksudkan diperkuat lagi maksudkan tujuan disertikan ada dua orang-orang aku hari itu malam itu eh alhamdulillah juga responnya dari apa baik gitu loh ya itu di beli pemudahan sekali responnya papa baik terus juga udah setelah itu maksudnya papa ya udah eh tidak iya belum pernah ke Madura syaratnya memang harus ke Madura dulu ya tahu keluarga besar betul aku dan untuk apa namanya untuk tahu tempat dimana aku lahir ya usul aku lah betul karena kan memang aku aku pure Madura asli dan aku lahir besar disana memang SMA aku Jakarta jadi permintaan dari orang tuanya dua orang tua wika ya ya kamu sama Madura pulang eh biar kamu tahu aku sudah kita biar kamu ketemu saudara saudara-saudaranya ketemu maksudnya ya maksudnya ya kalau besar rumah eneknya jadi kita nampak tidak tahu kalau punya aku kayak apa jangan nanti malah kayak kaget terus sudah nikah gitu dulu ya Pak begitu tapi ya kalau saya pribadi ya maksudnya ya tidak pernah masalah dalam keadaan maksudnya keluarga dia apapun itu maksudnya ya yang penting kan dianya kalau kagetnya dia udah bisa kita terima Allah kedepannya aman sih itu aja maksudnya dalam perjalanan itu jelek-jeleknya dia apa sih marahnya sebatas mana jeleknya sebatas mana kesalahnya sebatas mana ini sebatas mana itu aja ya itu jadi buat kedepannya ya bukannya juga di masa tiga tahun itu aku enggak buat kesana memang terbetul selalu pekerjaan jadi ya terbetul iya bener dan memang itu kayak kayak jalan banget ya karena memang pas kita kesana itu ternyata pandemi iya betul SBB pertama makanya dia waktunya luang itu itu memang dikasih jalan tadi ya dikasih jalan karena buat ngatur kesanapun ya maksudnya ya jadwal main itu lagi banyak itu ya jadwal main itu lagi banyak terus jadwal TV apa dan lain-lain dan lain-lain lagi banyak terus sebanyakkan dadakannya jadi aku pribadi bilang sama dia bukannya nggak serius kalau kita pergi cuma dua tiga hari pulang ayo any time tapi kalau di sana agak lama aku mau berangkat tuh enjoy gitu aku mau berangkat tuh berangkat ya berangkat nggak mikir kerjaan gitu nggak mikir kerjaan nggak mikir apa-apa bahwa ya udah udah ada kerjaan eh tiba-tiba ini ya biar pandemi itu pun kita awalnya niatnya sebelum pandemi kan memang kita udah atur untuk ke Madura ya kita atur ke Madura dengan keluarga ya ya dari Jakarta dari aku juga dan kita juga kalau di Madura kan ya udah bebas gitu kan karena memang mereka karena semua tapi ternyata kita mau bikin acara sebenarnya ada ketemuan gitu ya ketemuan keluarga silahnya lamarang 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 iya karena waktu itu kita beli seserahan itu ya beli cincin dan lain-lain sebelum pandemi apa setelah eh sebelum tapi cincin kan prosesnya satu bulan cincin aja nyampenya pas pandemi namanya iya jadi sebelum pandemi kita udah beli beberapa seserahan untuk dibawa ke Madura untuk lamaran tapi ternyata pandemi dan akhirnya Mas Riko sendiri yang berangkat kita bertigaan eh aku Mas Riko sama ada orang yang kita sebelin banget aku sebel banget sama orang itu mudah-mudahan jangan nonton orangnya mudah-mudahan nggak dengar sih ya dan Om Nana ya dan kita berempat tuh waktu itu dan apa kita pergi ya itu pertama kalinya kita jalan jauh yang berempat ya ya betul dan ya udah lagi pandemi akhirnya ya Mas Riko acara untuk kayak aku bawa ke keluarga-keluarga aja main-main ya kan ke sana kesana kesini sampai capek kalau dibilang sedih-sedih maksudnya gini eh ini acara mengelamat anak orang tiba-tiba pandemi eh jadi berantakan semua jadi aku pribadi pun nggak bisa memaksa kakak dan lain-lain anak-anak aku dan anak untuk berangkat karena membudaya juga ya padahal udah fix kita udah kita berangkat sendiri pun takutnya luar biasa akhirnya eh by plane gini-gini harus tes ini 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 dan memang itu noni aja sama dapmas tuh belum berani keluar ketemu kita itu waktu itu lembaran aja kan kita nggak ketemu itu kan habis lembaran ya kan aku aja harus lembaran di Jakarta untuk the first time-nya aku no keluarga aku gitu kan terus kayak emm kita udah pulang ke Madura udah udah apa namanya udah kesana dan akhirnya seserahan itu kita keep karena kita bukan acara lamaran ya kan kita keep dari bulan sekitar kita Januari Februari Februari Maret ya Maret itu serahan dan aku nggak tahu itu expired atau nggak yang berupa saluran-saluran atau apa ya kan karena kayak lama banget dari masalah cincin aja itu juga kita pesen cincin aku dari sebelum pandemi datangnya setelah pandemi dan cincinnya nggak mau aku takut iya maksudnya ya di masa itu kita mau kemana-mana susah ya udah lah merem aja pesen aja ya Bismillah bagus ya gimana ya bukan susah tapi karena memang kita lihat online nemu ada yang cocok ya kan yang saluran cincin kita pesen lah karena itu belum pandemi kita udah sempet melihat The Junction waktu itu ih ngerasa kayak kita udah jadi cinta sama yang kita lihat itu kan di iklan kita pesen dong akhirnya meskipun tempatnya jauh dengan gapapalah mahal ya kan ya buat kita sih mahalnya ya lumayan lah tapi kan kita suka ini keren nih kayaknya kita udah dikasih bentuk yang kayak gimana pun udah nggak cocok ya kan balik itu lagi itu lagi itu lagi jadi yaudahlah pesen ini setelah sebelum pandemi datang setelah pandemi pada akhirnya ya itu aku cobain udah nggak mau di sebelah kanan aku tapi itu bukan masalah terbesar buat kita ya karena oh nggak itu kamu jadi gemuk nggak iya kan sebelum pandemi aku masih ukurannya berapa setelah pandemi aku ukurannya beda jadi maksudnya ngerti kan aku pun juga iya kan badan melar semua selama pandemi kita makan mulu bikin roti roti masak terus apa segala macam ya memang itu luar biasa sedih maksudnya ya aku pun selama bulan puasa itu 30 hari cuma 2 kali ketemu anaknya dia iya itu pun juga nggak berhasil sesuatu yang pertama kan memang kita kasih surprise kan terus malang takbiran iya malang takbiran itu doang apa 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 jauh 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 wan wah itu gila itu rasanya dan kembali ke apa namanya cincin bani iya cincin buat aku masalah yang fatal itu bukan ikuran tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi jadi bawah terus kita ya biar iya malah kayak apaan sih nggak apa tapi ada yang sedikit lagi jadi padahal kita udah mau mengusahakan yang harga segitu niat ekspektasi kita tuh udah ih keren nih gitu kan kayak beda dengan apa namanya cincin kawin biasa yang lainnya gitu kan tapi ternyata malah kayak aku kayak ketawa aja gitu yaudahlah kita terima iya kan dan ke berikutnya kita kita belum menentukan kapan kita mau menikah iya 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 jadi memang kan memang beberapa hari bisa lebih aku ya iya 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 kita akhirnya memutuskan kebaikan karena dengan baik tidak kemaduraka iya karena naik pesawat wah luar biasa takutnya waktu itu ya ketemu orang takut kita bayanginnya duduk di pesawat juga bekas orang, bekas apa event disemprot, event apa tapi takut, karena apa di Madura tempatnya banyak orang tua kita mendatangi orang tua banyak anak kecil terus kita pulang pun ya biar terus juga maksudnya ya jangan sampai kitanya pun kena, malah nyangkut di Surabaya, jadi kan malah di karantina ini lucu kita memilih jalan pun agoib karena gimana caranya masuk Surabaya jam segini penyeburang Suramadu jam segini ya biar makanya itu kan udah berlalu kita udah nyampe ke tahap mau menentukan pernikahan nih karena kalau mau menceritakan perjalanan di jalan tuh memang gak ada habisnya ya hari keberapa sama keluarga udah mau akhir kamu lupa sih tapi memang kita balik ke Jakarta habis balik ke Jakarta baru disitu kita menentukan belum kita belum menentukan kapan waktu nikahnya ya urutannya gini maksudnya beberapa hari terakhir sebelum kita pulang ke Jakarta itu pun juga pulang dalam keadaan mungkin ada beberapa pekerjaan ya biar aduh lupa pekerjaan mungkin kalau gak ada pekerjaan kita gak pulang gitu loh masih disana dulu enggak kita yang belum ada pekerjaan masih PSBB tapi memang udah waktunya balik karena apa kita mau menentukan pernikahan kita dan kita mau ngobrol itu ya aku tuh udah kita udah nyampe disini nih untuk pembahasan kita mau menentukan tanggal pernikahan nah udah nyampe sini nih kita tuh pembahasan pernikahan itu kita dulu ngobrol berdua kita ngobrol berdua kita menentukan sebenarnya memang gak mau di akhir tahun tapi kita berharap corona selesai awalnya kan kita di pertengahan tahun nih iya pertengahan tahun untuk menentukan pernikahan tapi ternyata corona karena kita punya konsep pernikahan itu pesta rakyat pesta rakyat bebas siapapun datang karena temannya dia banyak teman aku banyak komunitas kita juga banyak jadi kalau wah kita gak bisa ngundang segini 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 pusingin luar biasa maksudnya banyak nantinya gak enak sama orang itu ya gitu sih sama iya memang makanya pas kita tunggu-tunggu kan gak reda-reda malah pas BB kedua sih memang kita udah merencanakan kan kita pikir-pikir lagi kalau kita nunggu sampai kelar corona kita gak akan karena gambarannya corona kita gak tahu sampai kapan akhirnya kita menentukan bulan doang Desember tapi tanggal belum tanggal belum pada akhirnya mikir lagi-mikir lagi kita tetap komunikasi berdua akhirnya kita menentukan di tanggal yang kita pilih dengan harapan juga ada kakak Ipar udah pilih di awal Desember dan apa namanya kita udah dari pihak keluarga oke dan keluarga aku oke ke keluarga Mas Riko ke Budhe oke baru disitu kita setelah aku ada nenek meninggal itu kan aku pilih ulang lagi ya kan yang luar biasa capainya tuh awal dari kepusingan aku tuh sebenarnya abis dari Madura kita janjian sama anak-anak kita berempat menginap di rumah aku dan kita ngobrol bahwa kita akan menikah di tanggal 5 Desember dan kita menanyakan karena kita juga harus bisa menyesuaikan sama anak-anak ya kan jadwalnya kalau ternyata juga Ariel gak bisa di tanggal tersebut kita pun gak akan ini lagi gitu kan akhirnya ternyata aman Noni aman si Damas aman jadi kita tentu tanggal tersebut ya kan pada Desember jadi sebelum ke anak-anak kita ke keluarganya di UB dulu karena juga mungkin ada dari keluarga DMPN ini mas tanggal segini gak bisa tanggal sini pilkada sini gak bisa pertengahan Desember tanggal segini jas minggunya mau Natal habis Natal tahun baru tahun baru ini berjaga oh berarti memang harus Desember awal ya dan udah kita tentu ini itu apa nih dari situ langkah selanjutnya apa ya kita selamat menikmati Terima kasih.